Lu misalnya lalat masuk ke dalam mulut Maksudnya sampai disini Enggih Itu dalam pikir itu gak ada betal Karena ini masuk seorang Tapi kalau kita kehakakan Enggih, kita keluar akan Itu betal Kenapa? Itu hukumnya Ngarannya muntah dengan Sengaja Seandainya itu ada kasus sulitan Nah lu mengalir lah Ayo banyak kasus sulitannya tadi Tak ambuh lawan dia mengalir Itu gak ada apa-apa Karena sulitnya Membidahkan Ini udah kerasaan Kada diludahkan Itu betal Enggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Dan hari ini kita akan Kembali lagi menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kawan-kawan kita Yang bertanya di Instagram Tentang Berpuasa di Bulan Ramadan Yang akan menjawab Salah seorang guru Dari Pondok Pesantren Yaitu guru Abdul Wahid Assalamualaikum guru Waalaikumsalam 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 Kayak apa kabar Ben Alhamdulillah Alhamdulillah Ini betamu pulang kita Ini rancak kita Tetamu Banyak yang betakun Ini apalagi Hentak bulan puasa aja Banyak yang betakun Tentang hukum-hukum puasa Membatalkan puasa Ini ada yang betakun Guru Guru Hukum mengorek-ngorek Telinga Saat puasa itu Apa guru Gila langsung aja Hukumnya ya Secara pikir kita Betal Karena memasukkan Ke dalam rungga Meskipun dalam pikir kita juga Ada sebagian Madakan kadu betal Kayak tak Sekadar Ya dikaji lah Kayak enak Misalkan Cuma kita Pikir kita kebanyakan Betal Ada peidahnya Kandung telinga Cuma Jadi ulun sedikit Kemarin itu kan Ada masalah Waktu kita Kena musibah Kan Kita meskipun Kada menyambet Di akhir-akhir itu kan Ada kelunggaran Siapapun yang Hentak naik pesawat Itu kan Itu harus di Di Apa dulu Apa ngarnya Semalam itu Zaman Corona Atau Yang dimasukkan Nah Itu kan ada Patwa dari Majlis Ulama Asalnya kita menanggapi Pertanyaan itu kan Ya betal puasa Jadinya patwa ulama adalah Matang kata betal Meskipun itu Adalah dasarnya Tadi ya sama lah Panjang lah Bicara Cuma itu sekadar Diketahui Ada memadahkan Bakurik talingnya itu Kada betal Kayak itu lah Nanti bukan Noliamalkan Cuma Kalau sejarah Hukum Pikir kita Betal Betal Karena memasukkan Suatu rungga Ada Jaka Dua lingkupan panjang Kita bisa bahas Cuma kemarin itu kan Ada kan Apakah ada betal Meskipun di hidung Sampai hisom Itu ada Dalam pikir Ada hilapia di sini Ada lain keadaan Ada lain keadaan Dan ada hilapia juga di sini Tapi kalau Boleh tahu Betasnya kan Kalau mengurut Mas ini talingnya Kayak apa betasnya Iya itu secara umum Kan rungga Makanya kan Lohidong itu kan Sampai hisom Oh Jadi mau betal Ini kan Talinga kan Kayak ini aja Ada apa Bapak Bina gata Di Enggak Kita anu Anu Sari Enggak Sop Ini Numpuk Talinganya Enggak Berarti Jelas itu Betal Sampai ke dalam Rungga Yang kedua Hukum Kentut Saat mandi Kalo nya kita Kentut Di dalam air Kan sudah Jelas Mungkin betal Enggak Nah tapi ini Kentut Pas mandi Jawabnya Sederhana aja Di dalam Kitab Ada ketemu Seperti itu Cuma kan Sederhananya Kayak ini Logikanya Amun Inyak Ada Itu Ada 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 Banyutu Kan apa Dipastikan Kan Air Mencari Rungga Yang kosong Atau kita Mandinya Berdiri Tertutup aja Lawan Seandainya Kaluar Angin Mungkin Langsung Dimasok Jadi Gak ada Masalah Jelas Logikanya Kan itu Tapi Emang Ada Kalo Nye Baira Mungkin Orang Berhira Tapi Itu Kan Ada Yang Menyambat Kalo Nye Berhira Itu Kayak Membetalkan Joka Kan Bebasuh Nah Kayak Apa Itu Dalam Pikih Sederhan 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 Segala Sesuatu Yang Diudurkan Itu Pasti Dimaafkan Cuma Sunginya Dengan Kitab Kita Tetap Bapek Misalnya Minta Kasar Sedikit Sumpaya Cuma Paham Misalnya Orang Bahira Bahasa Kita Lalu Dibulikahannya Sedikit Kadalam Itu Betal Kaedahnya Puasa Itu Adalah Memasukkan Yang Diluar Kedalam Dengan Sengaja Nah Sama Sama Tadi Bebas Subaira Misalnya Nah Itu Masalahnya Amun Dalam Pikih Kadak Kawa Kadak Itu Kada Pak Pak Sudah Itu Kedah Pada Intinya Tadi Kadabulih Yang Diluar Itu Masuk Kedalam Dalam Runggah Itu Dengan Sengaja Dan Yang Di Dalam Bagian Dalam Terdalam Itu Kadabulih Dikeluarkan Dengan Sengaja Dengan Bagian Mulut Kalau Bagian Belakang Gak Bapak Di Dalam Tadi Mewak Dengan Sengaja Makanya Misalnya Sedikit Panjang Misalnya Lalat Masuk Kedalam Mulut Maksud Nampak Sini Dalam Pikih Itu Kadab Betal Karena Ini Masuk Saurang Tapi Amun Kita Kuhak Kan Itu Betal Kenapa Itu Hukumnya Ngarannya Muntah Dengan Sengaja Sengaja Jadi Dampik Yang penting Penaripan Terus Terus Berarti Betas Makan Sahur Itu Guru Istilahnya Nang Haragepasnya Nang Arti Puasa Menahan Daripada Yang Membatalkan Dari Terbit Pajar Sampai Tenggel Matahari Arti Terbit Pajar Ya Subuh Kenapa Jadi Ada Imsak Itu Bapek Bapek Istilahnya Kita Haragepasnya Kada tahu Dalam Pikih Dalam 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 Tukang Tukang Alaram Itu Kira 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 Waktu Subuh Jam Sengaja Jangan Ada Malaikat Memandalkan Masa Jangan Sudah Bepas Malaikat Memandalkan Makanya Dalam Pikih Kita Bagusnya Orang Indonesia Ada Istilah Imsak Jadi Imsak Itu Maksudnya Dalam Dalam Jadwal Waktu Sudah Sudah Misalnya Waktu Subuh Masuk Jam 5 Kita Anggep Itu Sebelum Jam 5 Sudah Masuk Masuk Imsak Sudah Masuk Masuk Misalnya 2 Menit Kalau Sekarang Kita Kita Belajari Mopalak Sama Pikihnya Karena Dulu 4 Menit Lalu Batasan Habis Sahur Diambil Lagi Bapek Ke Belakang Berarti Berapa Menit 4 Manit Tambah 4 Jadi 8 Jadi Makanya Maka Kita Menghukumkan Makanya Nabi Dalam Kita Pikih Bertahan Sekandar Membaca 50 Ayat Quran Ayatnya Haragapasnya Menyatau Haragapas Itu Bila Belum Subuh Boleh Bila Belum Subuh Boleh Berapa Desak Kan Sama Ini Betas Muha Dimana Iya Di mana Ini Bisa Jadi Muha Mambil Bapek Ketika Mambil Semua Dirabihi Sedikit Wajib Disunatkan Untuk Nang Labih Burah Lagi Itu Semua Kaida Pikih Cari Aman Berarti Sudah Jelas Yang Seterusnya Meludah Kayak Apa Hukumnya Meludah Tapi Bibir Kita Besah Karena Ludah Kita Lalu Kita Jilet Ludah Yang Ada Di Bibir Kita Tadi Nah Kayak Apa Hukumnya Meludah Berarti Ada Tersangkut Sini Kita Mengias Sejalah Dalam Pikih Kita Lebih Bikman Kepada Kitab Kita Disini Yang Sering Kita Baca Padahal Muen Itu Misalnya Seandainya Ada Kasus Sulitan Lalu Mengalir Kasus Sulitannya Tadi Tak Buk Lohan Lior Mengalir Itu Kada Papam Karena Sulitnya Membidah Membidahkan Cuma Ini Udah Karasaan Kada Diludahkan Itu Betang Itu Betang Enggai Ada Tadi Mungkin Paham Sudah Bahwasannya Air Lior Selama Di Dalam Mulut Itu Boleh Kedalam Ketika Sini Itu Boleh Masuk Ini Pertanyaannya Jawabnya Tadi Apabila Kita Kesulitan Tidak Masalah Bila Jadi Biber Dikaringi Sedang Pikih Sebagai Motivasi Itu Kada Kawan Lepas Dengan Rasawuf Coba Kita Lihat Ada Korrelasinya Dengan Pertanyaan Minggu Dulu Mungkin Seminggu Itu kan Mas Allah Tadi Berkata Yang Kada Baik Yang Kada Baik Itu kan Dalam Tanda Kutip Ada Kada Baik Nang Haram Ada Makroh Kita Anggap Nang Haram Misalnya Menggibah Orang Menggibah Orang Itu Haram Ketika Ketika Kaluar Mundong Di Pandirakan Ketika Di dalam Itu Ngarannya Kita Malawane Hawan Napsok Wondok Menur Menur Tapi Dita Sampai Kaman Sampai Karakungan Sini Sampai Kada Bacal Nang Di Dalam Kada Beli Masuk Misalnya Dalam Ilmu Tauhid Kita Kita Meyakini Sesuatu Kada Memberi Bukas Nah Itu Kayakinan Kita Jadi Itu Bukas